Petugas keamanan dari Satgas Pengaman Pengungsi Rohingya dari Kodim 0103 Aceh Utara kembali mengamankan tiga orang yang diduga masuk dalam sindikat perdagangan manusia. Ketiganya berencana ingin membawa kabur imigren Rohingya yang berada di penampungan balai latihan kerja kandang Loks Mawai. Selain ketiga tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti satu unit mobil yang berstiker pers polda di depan kaca mobil, plat mobil, sejumlah ponsel, kartu identitas, serta sejumlah uang imbalan. Percobaan penyelidupan ini merupakan kali ketiga terjadi di penampungan sementara BLK kandang kota Loks Mawai. Pada saat kami interogasi, ASIS memang bolak-balik menelpon ke HP perempuan yang berisah NF kemudian laki-laki yang berinisial GM itu bolak-balik menelpon. Ternyata dia memberikan suatu bantuan finansial, bayaran atau reward kepada perempuan yang berinisial NF ini sebanyak dua kali. Kemudian untuk laki-laki yang berinisial GM, hasil interogasi kami bahwa yang bersangkutan bertugas sebagai supir. Berdasarkan pengakuan, pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp3.500 atau sekitar Rp12 juta per sekali jemput. Ketiga pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polres Loks Mawai untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ketiga pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polres Loks Mawai dan barang bukti diserahkan ke Polres Loks Mawai dan barang bukti diserahkan ke Polres Loks Mawai yang ITU laksikan kerja satan sekitaran kepalannya. Terima kasih.